Intro Halo guys, kembali lagi di channel youtube aku Widapar Jadi di video hari ini aku mau info mengenai tiktok shop guys Jadi buat para penjual online ya Buat para pemula gitu ya yang udah gabung di tiktok shop Gimana caranya kalau misalkan ada orang yang retur barang Ada orang yang retur barang misalkan barangnya tiba-tiba gak sesuai gitu ya kan Misalnya dia pengen returin barangnya gitu dan kita harus kembalikan uangnya Oke aku bakalan spill caranya Buat para pemula gak usah khawatir tenang aja prosesnya kok gak terlalu ribet ya Oke langsung aja simak videonya Pertama karena kemarin aku baru proses barang tapi aku udah screenshot ya guys Udah screenshot kalau misalkan ada notif Ada orang yang pengen pengembalian barang ya Bentar Ada notifnya gitu guys Guys jadi notifnya itu ternyata tidak ada di galeri aku Aku udah searching tapi kalau misalkan ini aku bakalan jelasin detail deh Nih kalau misalkan ada notif nih disini tuh di retur pending Di retur pending itu bakalan ada produk ya Di retur pending bakalan ada produk kalau misalkan ada pengajuan retur ya guys ya Nanti di retur pending misalnya ada satu produk yang minta pengajuan nih Dan aku kemarin udah sempet proses ya Udah sempet proses Jadi Keterangannya begini nih Nih Yang ini nih ya Yang nomor 34 Oversize satu warna yang harganya 38 ribu Pengembalian atau pengembalian uang sedang berlangsung Kita lihat ya Nah Jadi orang ini tuh sebenarnya udah menerima paketnya ya Karena Keterangannya paket anda diantarkan terus udah diterima oleh pelanggan Nah tapi dia tiba-tiba di Oktober tanggal 7 Minta pengembalian atau pengembalian uang ya Dan ini tuh sedang berlangsung ya guys Dan kemarin aku udah ACC Oke disetujui Karena kalau enggak tuh secara otomatis nanti sama si TikTok Itu bakalan Notifnya tuh bakalan di okein gitu loh Jadi kita tuh dikasih waktu selama 48 jam ya Nanti kalau misalkan kita tidak bilang oke Itu nanti bakalan di proses oke secara otomatis sama TikTok Sama aja dong gitu ya kan Daripada seperti itu aku kemarin langsung aja proses oke gitu Terus setelah proses oke Nanti Nah ini udah terkirim ya Nanti si orangnya itu Sedang Apa namanya Sedang memasukkan produknya lagi guys Jadi mereka tuh nanti Kita tunggu dulu proses feedback dari orang ini ya Karena mereka harus masukin dulu Atau harus mengirimkan dulu produknya Jadi enggak asal-asalan juga ya guys ya Maksudnya kayak Nungguin dulu proses mereka pengembalian barang Baru ada proses atau tahap selanjutnya Ini coba kita lihat ya Di Di notif yang lain Coba aku cek ya Soalnya Apa namanya Soalnya tuh enggak ada kayak Tadi kemarin sih aku udah cek ada histori ya Dan sekarang historinya karena belum ada proses apapun Jadi cuman ada Ini ya notif kayak gini Pengembalian Pengembalian Ini pengembalian barang ya Dan buat pemula Kalau misalkan ada notif kayak gini Kalian enggak usah khawatir Karena ini tuh enggak termasuk pelanggaran guys Ini enggak termasuk pelanggaran Cuman kayak semacam Notif atau info aja Bahwa ada Teman-teman yang mau returin produk Jadi kalian proses aja secara biasa gitu Kayak ikutin aja petunjuk-petunjuknya dari tiktok ya Karena enggak masalah sih Enggak bakalan dapet pelanggaran Apalagi kalau misalkan kita enggak Apa Proses Apa namanya Proses kayak oke gitu ya Takutnya masuk pelanggaran juga sih Cuman kalau menurut aku enggak ada yang enggak termasuk pelanggaran ya Karena kan ini bukan Kesalahan kita Karena kan kita udah info ini produknya ini Cuman Ya mungkin customer kan beda-beda ya Mereka langsung pengen Meretur itu enggak masalah Langsung aja pengembalian Atau pengembalian uang sedang berlangsung gitu Karena nanti ongkirnya di Apa namanya Ditanggung oleh si pembeli gitu Dari sana Kalau kita Enggak nanggung apapun Cuman tunggu paketan aja Oke guys Seperti itu ya Untuk Cara Menanggapi Pengembalian barang Atau pengembalian uang gitu Dari proses retur Orang di tiktok shop Oke guys Itu dia video dari aku Untuk hari ini Semoga video yang aku share Bisa bermanfaat buat kalian semua Jangan lupa like, comment, subscribe Di video channel youtube aku Dan see you on my next video Bye bye